Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys welcome back to my channel Di Firzasi Kumbang Jangan lupa like, subscribe And share Nah sekarang kalian tau aku lagi dimana Aku lagi di museum Rahmat Syah Galeri Medan Nah tuh Lihat ya Pemandangannya tuh ada disitu Nah Nah jadi guys Saat ini aku mau mengenalkan ke kalian Gimana sih Kira-kira Pemandangan yang ada di dalam museum Terus apa-apa aja sih Sejarah yang ada di dalam Nah jadi langsung aja kita tanya langsung Kepada Salah satu Manager ya yang ada disini Langsung aja media Ada kak cantik, halo kak Nelly Halo Nah kak Nelly Jadi kak Nelly Ini dia salah satu Apakah di bagian Manager Di museum Rahmat Galeri Ini guys Nah jadi sebelum kita masuk ke dalam Kak boleh kasih tau gak kak Berapa ya kira-kira Harga masuk ke dalam Rahmat Galeri Ini omar kak kak Oh langsung kita ditunjukin nih guys Nah jadi ini dia Untuk entrance tiket ya Rp75.000 Rp75.000 untuk domestik Internasional Rp50.000 Untuk pelajar ada harga hitus Rp25.000 Oke Kita buka setiap hari Jum 9 sampai Jum 5 Nah jadi semua pengunjung Bisa Mau tau banyak informasi Dan sejarah tentang musim ini Juga bisa scan Darkbooknya dari depan Jadi mau datang pengunjung Untuk tau banyak tentang musim ini Oke Itu bisa masuk ke dalam Oke oke Ayo kak Nah jadi guys Inilah kira-kira penampakan Dari depan ya Untuk museum Rahmat Galeri Nah disitu dia udah ada guys Ada monumen nasional keadilan Kak mungkin kak Nelly Bisa kalian jelaskan sedikit Apa sih maksud dari Monumen nasional keadilan itu kak Jadi monumen nasional keadilan ini Monumen Pertama yang bangun Indonesia Terpikiran dari Kasus kasus kerjaan Dan yang ada di sini Itu kasus kerjaan Itu kan ada penguat Oli Jadi kita buat Oke Nah pengunjung Sebelum masuk Ke dalam museum Harus baca ini dulu nih Jadi kolasinya ini Berasal dari mana Kita ada 2600 Oh di sebelah sini ya kak Jadi kolasi muslimnya Ada 2600 Terasal dari Pembuan legal Dan tanggung Tengah mati Taman hewan Dua pembelian Teman-teman Dan pembelian Secara legal Oke Wow lumayan banyak ya kak ya Ini untuk peresmiannya Oke Ini digirikan Sejak tahun berapa ya kak Kalau muslimnya digirikan Terus ini kan pada tahun 14 Minit 192 Jadi kan boleh masuk ke dalam Kita langsung masuk aja guys Wah Dingin ya Harus selesai Selamat sore Selamat datang Terima kasih kak Wah Pelainannya ramah sekali guys Oh jadi ada akses lift juga Disini ya kak ya Iya ada Ada Jadi Ini saya jelasin Ini adalah muslim Bibadi Satu-satunya di Asia Buat muslim Bibadi Satoliar Kita koleksinya ada 2600 Dari Satu yang kecil Sampai yang terbesar Ada disini Wah Keren banget ya guys Yuk langsung kita lihat aja Satu persatu Wah Cantik-cantik ya Ini ada Jadi Ini yang mudahin pengunjung Kalau berkunjung kemari Boleh disken Jadi mereka Mau tahu tentang Satuan lebih Mau info lebih banyak Boleh disken Oh Bisa disken ya kak ya Oke oke Apalagi sekarang Udah jamannya online Kita Bisa lebih gampang Mengakses informasi ya kak Iya betul Karena kan Kita baru-baru paradigma Muslim itu Kediannya Biar disuruh digemari oleh Generasi muda Wah Luar biasa Kedian ticketnya juga bisa Enggak harus daerah kemari Bisa di travel lokal Juga bisa Bisa gunakan UPU juga Programnya Cashless Cashless Iya Ini dia Ini boleh di scan Untuk pengunjung Oke guys Nah jadi Kak Sebelum kita lanjut nih kak Kira-kira Siapa ya Pendiri museum ini kak Founder dari museum ini Adalah Bapak Rahmat Kira-kira Kira-kira ada fotonya Disini kak Ada Yuk mari saya tunjukin Oke Nah ini Pak Rahmat Ini silahkan Ini kerja beliau Bersama kepala negara Dari Indonesia Penuh prestasi ya Oh jadi Kalau boleh tahu nih kak Ini Pak Rahmat Saya ini Selain di dunia politik Dia juga Hobinya apa ya kak Berburu kak Itu disitu ada binatang Jadi itu hobi berburu Tapi koleksi yang ada di museum ini Hingga 1% aja Yang hasil buruannya Pak Rahmat Oh gitu Oke kak baik Kalau gitu bisa kita lanjut kak Kedalam lagi Nah kalau yang ini African Big Five grandson award Ini penghargaan 5 binatang besar Dari Afrika Itu ada Bada Ada Sina Ada Cape Buffalo Ada Gajah Dan ada Melupat Nah koleksinya di depan kita ini Sekarang Wah keren banget guys Lihat nih guys Ada Harimau Ada Melupat Eh ada Macuantutul ya Ada Gajah Ada Rhino Ini asli ya kak ya Asli Jadi ini gimana dia Supaya tetap kelihatan awet Proses pengawetannya Semua dilakukan Jadi dia look like real Karena proses taksiderminya Pengawetannya itu di luar Jadi the body inside Sudah filled with fiber Oke Keren ya guys ya Sama sekali tidak terlalu cacat ya Bekas tembakan ya Dari pemburuan ya guys Nah Oke Oh ini ya Nah ini waktu Pak Rahmat Memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Narabia Ini beliau memperoleh ini Karena Jasa-jasa beliau yang luar biasa Wow Luar biasa sekali Di berbagai bidang yang bermanfaat Bagi kemajuan Kesejahteraan Serta kemakmuran Bangsa dan negara Jadi beliau sudah menerima Tiga presiden Penghargaan dari Tiga presiden Wow Ya Dari Pak Suharto Pak SBY Sampai Pak Cepungi Wah luar biasa sekali guys Memang prestasi yang diraih oleh Pak Rahmat Shah ya Jadi kalau ini Koleksinya dark software Oke Jenis dark Dari berbagai negara Kalau yang panjang ini apa namanya Kak Speciesnya Itu kiwi dari Australia Kiwi dari Australia Ayo mari Masih banyak lagi Oke masih banyak lagi Ini ada 2600 Wow banyak banget guys Total itu Ada 5000 Spaceman 5000 Spaceman Oke Ini kalau disini Ini ada DL ship Ada Grey Wolf Jadi di musuh ini Ya teman-teman Ini Kita memiliki Tiga Jenis Serigala Yang ada di dunia Wow Yang paling besar itu Black Wolf Ini ya Ya Kemudian Dan yang kedua adalah Grey Wolf Grey Wolf Yang disana Dan yang Yang ketiga adalah Timber Wolf Timber Wolf Kalau ini dari kutub utara gitu Kak Susah dengan warnanya ya Kita punya tiga Dari Kanada Oke Kita punya tiga Tiga jenis Yang ada di dunia Semuanya ada di musuh Wow luar biasa Kita ke mari Ini adalah Cats of the world Ini jenis kucing Wah Kucing yang ada di seluruh dunia nih ya Kak Iya Itu ada bokeh Ada Nings Ada snow leopard Yang sebelah sini Snow leopard Dan nih guys Bagi kalian pecinta kucing Yang hitam ini Yang hitam ini Kak Itu namanya Black Panther Oh Black Panther Tapi memang dia jenis kucing juga ya Kak Sebelah ini Sebelah ini juga Hands of the world Kita punya semua pen tiger Wow Yang ini Jadi guys Seril banget kan Jadi ada bengkel tiger Yang sebelah sini Bengkel tiger guys Ini dari India gitu ya Kak Yang ini ada Asian lion Asian lion Wow Spektakuler guys Oke next kita lihat lagi ke dalam ya Masih banyak Kita masuk ke reptile room Kalau yang ini asli apa Gimana Kak Semuanya asli Oh ini asli ya Aduh coba saya pegang dulu Ini gak buaya darat kan Kak Ini para buaya darat suka foto disini Oh iya Keren banget guys Kalau ini jenis buaya apa nih ya Kak Yang ini nil krokodil Nil krokodil Oh Buaya nil Di sungai nil ya Iya Yang ini buaya muara Oh buaya muara Ini dari Indonesia Wow Besar banget ya Ini ada komodo Berat? Iya Itu komodo Wow guys Ini guys Kalau yang asli aku gak berani nyentuh ya Karena ini sudah di fermentas Sudah di ini Ini sebelah sini juga ada Buaya sinulong Banyak banget guys Tuh Dari variasi kadal Sampai buaya kecil dan besar Oh ini juga ya Kak Yang hijau-hijau ini apa nih Kak? Yang itu Jadi saya cinta ada ibu wangi Pas dia lagi ngembang ya Kak ya Oh ada ular guys Ada ular Keren banget Asli Cuma-cuma iguananya tuh guys Oke Mana lagi kita Kak? Ini jenis-jenis ika Ini jenis-jenis ika Biota laut Kita punya puffer fish Ada piranha Sudah lokal Oh ini gak ada di spongebob gak Kak? Iya Iya Jadi poisonous Tapi kalau Jepang Bisa buat Japanese food Oke Dan juga punya koleksi egg Telur Ini telur apa aja Kak? Yang paling besar itu Dan hitam Street Ada kasuari Jadi di musyum ini juga dilengkapi dengan Hunter's Cafe Kita juga ada kafe Oh punya kafe kita ya? Anak muda Biasa nongkrong di kafe ini Oh guys Disini ada kafe juga Memang ini konsep millennials banget ya Jadi kalian yang berkunjung kemari Bisa langsung dateng kesini ya Duduk makan Boleh tau gak? Jadi gak ngerasain Gak ngebosen nih Serasa di musyum itu Seharian juga gak Gak cukup waktunya Iya Ayo balik foto-foto kerjakan Oke Nah ini foto-foto Pak Rahmat Shah ya Pemilik dari Museum Gallery ini guys Itu Banyak banget penghargaannya guys Banyak lagi Wah ternyata Pak Rahmat itu adalah Bapak dari salah satu artis kita ya Iya Oh Kak Ralinsa Wow guys Lihat tuh guys Nanti next kita coba wawancara kali ya Kapan ada waktu Kita ngobrol langsung dengan ownernya ya guys Oke Nah ini bersama para presiden Dan segala bentuk penghargaannya guys Luar biasa sekali Oke Nah ini jenis apa Kak? Souvenir Kak? Nah kalau ini souvenir-souvenirnya Yang biasa Pak kita Souvenir shopnya Ada dua Dua titik Ada satu lagi Di kantai dua Oke Kira-kira untuk harganya berapa ya Kak? Estimasinya Harganya pasti ramah ya Ramah di kantong ya Kak ya Ramah di kantong buat anak-anak Bilinial Oke Dan ada bajunya juga nih Kak Keliatannya Wah Keren guys Nih kita lihat ya Tuh Bajunya Rahmat International Gallery Oke Next Kemana lagi kita Kak? Mari kita bisa Ke ruang-ruang Oke Nah guys Jadi memang musim ini begitu luas banget Dan banyak banget spesies-spesies lainnya Nah kayak ini tuh ada burung-burung Dan ini semua asli ya guys Ini asli Oke Kita masuk Ke ruangan berikutnya Nah kita sudah berada di bedroom Dengan konsep yang berbeda Wow Di area Beruang kutub Beruang kutub Termasuk spesies silpumola Ini banyak banget guys Kita tengok yang paling salah tuh Gede banget Wah 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 ini luar biasa ya besar ya, kenapa dia jadi icon nih kak, disini sendiri ya karena memang di luar ini memang kita tempat kita masuk kemana lagi wow, night safari yuk masuk gelap-gelapan guys kita hidupin dulu ya lightingnya, oke so seng guys kayak masuk rumah tapi ini gak menyerangkan kok guys, tenang aja wow ada rasa-rasa adrenalin terpacu guys, disini nah luar biasa disini wah wah saya serasa guys banget guys wah, liatnya ada ular guys, bergantung guys ini para-para harimau ya berkumpul disini guys foto keluarga keren banget ini asli ya kayak asli banget dia gitu guys nah, ini kita kembang lagi balik kesini oke next, kita ke Australia Australia wow, Australia Australia ini ada Australia di sini kita bisa lihat koala di sini oh, koala dengan punya gurungnya pekat tua dan kita lihat kangaroo dan itu wumber oh, bener-bener khas Australia guys di pondernya ini di pondernya ini di pondernya oh, di sini ada camel gede banget pergi ke Mesir oh, gak perlu ya di sini ada ya binatang untuk seluruh dunia ya, Kak luar biasa guys tuh kereting-kereting gitu kayak rambut kamu ini, Kak bisa dijadikan apa juga ya, Kak ya untuk pajama nah, ini kambing-kambing guys nah, ini dia bintang aku guys Capricorn laut nah, hai kambing banyak-banyak banyak jenis kambing-kambingnya tuh, guys buffalo so cute oke kemana lagi kita, Kak wah, ini panjang banget ya ini jenis rasa apa nih, Kak Asian Eyebeck oh ini dari Kazakhstan Kazakhstan guys ada kudanil ini kita bisa lihat kudanil kau-kau mager hahaha tapi menghanyutkan ada di sini mana belum ada wah, guys ini guys ikan blue marlin guys tuh luar biasa ya guys ini juga kita bisa lihat ada arpaima gigas yang panjang ini ikan apa ya arpaima gigas oh ini banget aso ya semua nih guys tuh kurang-kurangnya jadi kalau temen-temen mau lihat ikan kurba kita juga punya disini ikan sebelekan oh ikan sebelekan usianya ada berapa tahun nih, Kak? wah, itu jenis kan ikan kurba yang lama banget nih lama banget ya sebelum kita hidup mungkin udah ada di dunia ini ya, Kak yes, dia ada ini nah kalau ini indonesia ada dari Amerika wow juga ada dari Kazakhstan yang dari Indonesia mana, Kak? ini dari Indonesia oh ini yang dari Indonesia jangan tersinggung ya yang mirip ya hahaha nah banyak banget guys ini dari USA ini sebagai putarnya guys nah itu di USA di USA guys nah kalau temen-temen sering nonton Lion King oh iya ini juga ada wartok juga ada di sini wartok keren banget guys tuh dia termasuk jenis babi juga ya, Pak ya oke nah ini dari Kazakhstan Kazakhstan keren luar biasa jiraf oke mana jiraf oke mana jirafnya yuk itu dia guys mintipin kamu lah gimana guys nah keren banget gak sih ini ada ayam-ayam ini mini banget jirafnya ya ya baby jiraf so cute ayo kita bisa ke lantai tiga lantai dua terus ada kita ke lantai tiga oke kita mau melihat Piko ya mau lihat Piko selalu selalu ada perubahan ya Pak ya iya selalu sebuah yang 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 memanjang menyerupai bebalai pendek hidung ini selalu didekatkan terkana pada saat berjalan tapi lebih mengandalkan pencipaan yang terbenaran dalam menjalani kehidupannya ini ada dir ya rusa-rusa raksasa guys tuh selain memiliki keunikan pada warna berdua waktu ini tapi ada laporannya di Indonesia di Indonesia oh ini ini spesies yes nah ini kok punya Indonesia nih guys memiliki empat jari sedangkan pada kaki belakang hanya tiga saat masih kecil burung-burung ini juga Indonesia ya kak ya ini juga dari Indonesia ini ranko kalau kita sebutnya ranko menjang atau hornbill ini biasanya di beberapa darah lama-lama itu seperti ini kecil terus berpindah dalam jalur yang berpindah-pindah cenderungan jelajah takdir sangat kuas karena mereka cenderung berjalan jauh untuk menemukan lokasi yang kaya garam bisa ya babon tapir tapir adalah binata hebat ular kita ya kobra ya makan di daunan di sepanjang hutan atau tinggiran sungai tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi tulinya yang mirip badak dan moncongnya yang panjang mirip terakhir sementara lemuhannya lebih mirip suara burung daripada binata ini semua memang miliknya Indonesia guys ya jadi banyak banget variannya seolah-olah dia dimangsa ya kalau kita melihat white collection juga ada di sisi ini seolah putih-putih semua seolah putih white gula putih juga ada gingung ada etic kocs juga ada Indonesia punya nih guys beberapa ahli yang akan bahwa hewan ini merugiasi berhaknya yang white collection lain dari beberapa negara Oh, ini white collection dari beberapa negara ya Kita ini sekarang mau masuk ke ruangan Segera ikan, scout, visit, and monster Keren banget itu Ini datu melikah Biasanya terbuat dari apa itu, Kak? Itu dari serangga Wah, dari serangga Keren banget ya, guys Wow, ini nih yang terbaru nih Kayaknya belum ada nih, Firza lihat ya Wow, keren banget Ini kerangka apa ya, Kak? Kalau yang ini dolphin Dolphin Oke, itu orangutan Ada orangutan, ada macan dari Sumatra Ada juga saprokodai Ada badang Ini gajah Gajah Kita juga ada pelotikan paus Oh, iya, yang di atas ini, bukan, Kak? Iya Wah Keren banget, guys Memang yang punya ini kreatif ya Ada Guys, ikan guys Ikan kerapu Wah, banyak rekaman nih jenis-jenisnya Bisa disebutin satu persatu ya, guys Wah, keren banget sih ini Fossil gading gajah Indonesia Wuh, panjang Oh, disini ada Apa ini, Kak? Kupu-kupu ya Cokok-cokok pindah banget Itu ada serangga ya Nah, ini dibentuk secantik mungkin ya Sampai dia Ini biasanya serangga Yang ada di kloset Wah Itu dia guys, Spiderman Bukan Spiderman Bukan Spiderman Bukan Spiderman Tapi namanya Heel Reed Bag Yang ada di Tasmania Wah Keren banget ya Dari yang terkecil pun Disini ada guys Sampai yang terbesar Tuh, capek banget Nah, ini para Apa ini, tanduk-tanduk busa ya Kambing Banyak banget guys Bukan Spiderman Nah, ini dia Jenis-jenis kubu-kubu Dari yang paling kecil Sampai paling besar guys Keren banget sih Nah, ini shield Kerang-kerang guys Dan ini ada burung Apa ini Eurision Black Wow Tambah Oke Kita next lagi Kemana Yuk, masuk Pertanyaan Kak Nelly Oke Kak Nelly Sekarang kita kemana lagi Wah, masih banyak guys Disini Dokumentasi saat Kegiatan founder Dari musium ini Muncurkan buku 50 tahun Dari musium ini Ini dia bukunya guys Dan ini dia Momen-momennya Jadi Semua pengunjung Boleh ulas kami Di TripAdvisor Kemudian Boleh kasih saran masukan Yang baik Untuk musium ini Nanti kita bales Dan akan kita undang Untuk kegiatan-kegiatan Yang ada di musium Lumpas sekarang Ini African World Oke Guys African World Lihat kan Merep banget nih Ini semua Spesies-spesies Yang ada di Afrika guys Guys Kita harus lebih jauh Mau lihat Lion and lioness Kita ada Disini Oke Mereka real size Real size Ya Bede banget guys Oke Dan disini Kita ada African World Juga sama ya Jadi yang suka nonton Lion King Sekali saya bilang Kita ada lionnya Ada wartongnya Kita ada heinanya Wah Lengkap guys Nggak perlu kemana-mana Langsung aja Datang kemari guys Bagi yang penasaran Oke Memang Ostrich Oke Sekarang ke left Ke sebelah kiri Ke kiri Ini adalah ruang penghargaan Ini penghargaan yang diperoleh oleh musium ini Jadi musium ini Merupakan musium terbaik se-Indonesia Wah Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemudian ini juga objek wisata terbaik yang ada di kota Medan Dan telah menerima rekor muri Kalau menghargaan lainnya masih banyak lagi Masih banyak lagi Dari nasional dan internasional Wow Oh itu pialanya ya kak Nah ini kegiatan Piala ini Untuk kegiatan-kegiatan founder Dari musium ini Aktif di berbagai kordi Suar biasa guys So banyak banget penghargaannya guys Ini udah full semua di musium Atau ada lagi nih kak Ada ya Masih banyak lagi ya Ini apa kak Nah ini ada Koin Ini denisian dari Windjambi Di Sumpahkan Queensland Western Australia Banyak ya Itu korban Nah jadi temen-temen Kalau berkunjung ke musium ini Kalau di ruangan Di tiap ruangan Dilarang menyentuh koleksi Tapi khusus yang ada di ruangan ini Boleh disentuh Tapi gak boleh berusaha koleksi Oke Ada ruangan tertentu yang boleh menyentuh guys Jadi tidak semuanya ya Nah ini penghargaan penghargaan-penghargaan yang terlima founder dari musium ini Itu ada priman nyarta dari Bapak Presiden Ruwarto Penghargaan sati rencana Pembangunan dari Presiden SBI Kemudian yang terakhir penghargaan bintang maputra naranya Dari Presiden Joko Widodo Pembangunan dari Kota Pembangunan dari Kota Pembangunan Dari Kota Pembangunan dari Kota Pembangunan Mari kita bisa ke ruangan Souvenir Wah banyak lagi yang baru nih guys Saya soalnya udah lama gak kesini Udah sekitar 3 tahun lebih Ternyata masih banyak yang baru disini guys Jadi memang musium ini memang update Setiap saat Karena kita pengembangan bagus Itu adalah upaya kita Agar penghubung yang datang ke musium Tidak merasa bored Bosen Mereka bisa bermain Mereka bisa belajar Mereka bisa kerjain PR disini semua Wah luar biasa guys Jadi memang ini dikhususkan untuk semua kalangan ya Dari anak-anak Bahkan sampai remaja dan orang tua Jadi kalian yang bawa anak-anak bisa banget kesini ya Tempatnya family banget Banyak boneka-boneka lucu guys Tuh Biasanya anak-anak suka main-main disini nih Wah Jadi ibunya belanja Bapaknya Baca buku atau main handphone Anak-anaknya main-main Wah Keren banget guys Tempatnya cozy banget ya Oh ini tasnya asli ya Semuanya asli Asli Potong harga Rp.Rp.000 Berapa sih harganya kak Ini asli ya dari kulit Asli Wah Kalau boleh tahu Pricenya berapa ya Ini Rp. 3.900.000 Bener gak sih Wah Keren banget guys Lagi ada diskon guys Bagi yang mau beli Langsung aja kesini ya Unik banget tasnya Gak ada di tempat yang lain Lucu nih Cakep Oke Nah ini souvenir-souvenirnya Oh berarti ada dua tempat souvenir ya kak Selain yang di bawah Sama yang di sini Satu Iya Kita punya dua tempat souvenir Dan juga ada cafe Kita ke ruang Trimata Nah ini kita ke ruang Trimata Oke Ini juga salah satu Favorite place Buat Para pelajar ya Pengunjung Untuk berada di tempat ini Untuk samping-samping Sini bisa foto-foto guys Tuh Gila cakep banget Banyak banget koleksinya ya Gak habis-habis Kalau pengunjung mau lihat The smallest monkey Jadi ada monyet paling terkecil Yang mana itu? Iya jadi kalau teman-teman Berkunjung ke musuh ini Kalau mau lihat smallest monkey Itu Pocket monkey Ini ada namanya Tarsiori Dari Indonesia Lihat tuh babynya aja Dimendong kecil banget Oh ya omel kecil banget guys Tuh Nah kita juga ada Jenisnya Marmoset Sebelah situ kita bisa lihat Ada marmoset 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 Nah ini yang kecil-kecil ini apa deh kak? Iya itu ada marmoset Biasanya kalau yang itu Itu ada di luar Dari Australia Kita juga ada Beberapa koleksi Envilog Banyak sih ya Kita ada Feral sheep Ini ada Feral sheep Ada Faribault Feral sheep Ada Elan Ada American Bison Itu ada Kita ada Muscock Wildebeest Kita juga punya Keren-keren Sampai musuh Yang paling besar itu Kepala ini Oh iya Itu kita Yang paling besar Ternyata Nah kalau yang luas ya Nah kalau yang ini Koleksi masternya kita Itu Puma Dan Wildeer Mountain Lion Dan Wildeer Mountain Lion Dan Wildeer And then Kita juga Pasti gak bosun-bosun Ini ada unique koleksian Ini juga ada Two headed sheep Two headed cow Ada four legs Koke Ada Ini unique Unique ya Oke Ada kucing Two headed Cat Dari Itali Bisa dapat yang sepertinya Luar biasa ya Kak ya Karena ini kan Sangat langka ya Iya Itu guys Banyak banget Keunikan-keunikan Yang ada di binatang Di seluruh dunia Guys Oke Langsung kemana kita Kak Ke atas Sekarang kita ke Legend Hall Kita mau dari lift aja Oh dari lift Boleh Ayo Iya Nah ini apa ya Kak Nah ini adalah Baju-baju pemain Sakek bola Memori dulia collection Jadi ini Pemain Football team Dari Itali Kita ada dari beberapa Negara ya Pemenang untuk World Cup Juga ada Nanti kita lihat Di Legend room Hall kita Di lantai 3 Jadi itu ruang Multi function Yang bisa digunakan Untuk kegiatan Wedding Body party Mau arisan Atau mau Buat meeting-meeting Juga kita Bisa dilaksanakan Oke Oke Nah ini apa ya Kak Kok ada baju-baju Pemain Untuk World Cup Juga ada Nanti kita lihat Di Legend room Hall kita Di lantai 3 Jadi itu ruang Multi function Yang bisa digunakan Untuk kegiatan Wedding Body party Mau arisan Atau mau Buat meeting-meeting Juga kita Bisa dilaksanakan Oke Oke guys Sekarang kita Udah ada di lift Menuju lantai Paling atas Disitu katanya Ada hall Khusus untuk Jamuan Seperti ada Acara pesta Atau Rapat tertentu Siapapun bisa Gunakan Ruangan ini Seperti di ruangan ini Juga ada Koleksi Kiswa Ini sebaik sini Kiswa Nah Ini dia Legend international hall Guys Insyaallah Dia juga memiliki Replika Tapak kaki Nabi Muhammad Wow Replika Ini asli ya Oh Replika Replika Asli Adanya Di Indonesia Top Coffee Di Turki Oke Itu ada Guys Replika Tapak kaki Nabi Muhammad Langsung kita ke hallnya Jadi teman-teman yang mau sewa untuk kegiatan, mau wedding, mau birthday party, mau arisan, ataupun meeting, bisa di tempat ini Itu semua kegiatan, semua kegiatan yang bermanfaat, tinggal kontak nanti, kita kasih alamatnya dan nomor kontaknya Oke Boleh tahu gak kak, ini kapasitasnya untuk 500 orang Ini kapasitasnya untuk 500 orang 500 orang Oke Nah guys, jadi kalian yang mau ke sini, akhir-akhir mengadakan pesta pernikahan, ulang tahun, ataupun acara-acara penting lainnya Boleh, boleh nanti aku kasih kontaknya, kak Nelly ya, manajer disini, kira-kira berapa untuk sewa per hari disini guys Nah cukup luas Dan private dan nyaman banget guys disini Ditambah dengan ornamen-ornamen yang ada binatangnya dan ada juga penghargaan-penghargaan dari owner nih guys Gitu Nah guys, tadi udah komplit banget kan, kalian lihat gimana sih museum rahmat galeri yang di Medan itu yang species binatangnya itu banyak dan komplit yang ada di seluruh dunia itu ada disini Nah, udah puas banget kan Nah, nanti aku akan adain sesi berikutnya Konten berikutnya Kita ngobrol langsung dengan owner-nya, yaitu Bapak Rahmatsah Oke, kita akan atur waktu Dan beliau itu salah satu orang yang sangat menginspirasi banget ya Buat aku pribadi dan seluruh orang yang ada disini ya, di kota Medan baikpun secara nasional juga Nah, dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol Karena dia juga salah satu ayah dari artis kita, Ralin Shah guys Nah, penasaran? Tetap ikuti terus konten-konten aku yang menarik berikutnya Thank you for watching Jangan lupa subscribe channel aku, Firzasi Kumbang Oke, like and share I'll see you back Assalamualaikum, bye-bye